Halo guys, ini saya sengaja tidak memasang video saya, tapi saya menjawab apa yang disampaikan oleh saudara kita ini. Katolik, tanda tanya, bukankah ortodoks yang dibilang gereja mula-mula? Perhatikan saudaraku, di dalam kisah para rasul 9 ayat 31, disanalah ditemukan kata Ekklesia Katolikos. Kemudian, kalimat itu digunakan oleh Santo Ignatius dari Antiochia pada tahun 107 dan juga Santo Polikarpus pada sekitar tahun 100 untuk membedakan gereja yang benar-benar didirikan oleh Kristus dengan para bidat yang mengaku-ngaku sebagai Kristen. Kemudian, saudaraku juga bisa mengecek dalam syahadat singkat atau iman rasuli. Tetapi kalau iman rasuli protestan sudah diganti dari kata Katolik menjadi am. Nah, untuk mengeceknya, silakan cek hasil dari Konsili Nikea Konstantinopel atau syahadat Nikea Konstantinopel. Di sana, ada kalimat demikian. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bukan ortodoks di situ. Kemudian, saudaraku, mungkin Anda berkata, Oh, di kisah para rasul 11 ayat 26 itu kata Kristen yang ada. Pertama-tama, Anda harus tahu, kata Kristen itu berasal dari orang luar yang memberikan nama kepada pengikut Yesus pada saat itu. Sementara, dari diri para rasul sendiri, gereja yang mereka ikuti adalah gereja Katolik. Mengapa gereja Katolik? Pertama-tama, itu adalah kata sifat bahwa Kristus menyelamatkan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan bangsa. Jadi, gereja yang didirikan Kristus itu untuk segala bangsa. Maka, kata Katolik itu duluan ada di dalam kitab suci. Dan Anda bisa temukan dalam kitab suci berbahasa Yunani. Di terjemahan bahasa Indonesia, banyak yang didistorsi. Nah, maka yang jelas adalah Kristen Katolik. Itu digunakan oleh Santo Polikarpus, murid Rasul Yohanes, Santo Ignatius dari Antiochia, murid Rasul Yohanes juga, dan Rasul Petrus. Untuk membedakan dengan kelompok yang mengaku Kristen, tetapi mereka penganut Gnostik dan juga Doketisme dan penganut Heresi-Heresi lainnya. Demikian, saudaraku, silakan dicek ya. Terima kasih.